Kali ini saya kedatangan motor Fikson dari bengkel lain jadi overhead. Jadi overhead itu menyebabkan piston itu macet sudah dua kali. Jadi tuan motor ini sudah korban ganti dua blok baru, satu kop baru. Tapi moternya itu selalu panas. Jadi di sini kita cek dulu bagian radiator karena penyakit seperti ini jarang mekanik yang ketahui. Ya jadi ini karena panasnya sangat tinggi jadi ini di sini termostat juga saya lepas tapi itu juga masih tetap panas. Ya sekarang kita tes lagi coba kasih hidup. Jadi anehnya motor ini baru kasih hidup sebelum lima menit jadi panasnya itu sekitar bisa mencapai 100 derajat celcius. Padahal radiatornya sudah dicek semua aman, lihat baru hidup asetnya keluar dari celah-celah radiator. Ya di sini kita lihat ini baru hidup sekitar dua menitan. Jadi di sini sudah mulai sangat panas. Ya di sini sudah langsung panas padahal ini motornya hidup belum sampai lima menit. Ya di sini sudah ganti blok baru, jadi ini blok yang kedua. Tapi masih tetap panas untuk bagian karburator, sudah aman semua. Di sini termostatnya juga saya lepas, tapi ini baru hidup sekitar baru mau lima menit sudah panas sendiri. Padahal blok baru semua. Ya di sini termostat saya lepas, saya kira termostat itu yang rusak, tapi ternyata masih tetap. Sebenarnya motor yang baru hidup panasnya tidak mungkin disuruh sampai seperti ini. Ya di sini kita lihat, kita pegang bagian bak samping ini, ini juga sudah cukup panas. Padahal motor normal itu kalau mesin bagian samping ini panasnya tidak seperti ini. Lihat buah penyakuler dari sisi radiator juga sudah cukup tinggi. Ya di sini mesinnya saya kasih mati dulu, karena ini baru mau lima menit, tapi ini samping kiri kanan ini sudah panas sekali. Artinya sudah tidak normal. Nanti kita bongkar cari tahu kira-kira masalahnya di mana. Untuk jalur oli, pompo olinya lancar. Mungkin ada penyakit di tempat lain, nanti kita bisa cek. Kita lihat sini, ini sisi-sisi radiator juga panas sekali, padahal motor hanya kasih hidup di tempat, ini belum sampai lima menit. Ya di sini masih tetap panas, jadi di sini saya siram pakai air supaya cepat dingin, nanti saya bongkar cek mulai dari bagian sisi kopling yang lubang kuruk as. Karena ini pengalaman saya sudah parah di motor MX, biasanya kotorannya tersumbat di bagian kuruk as, nanti kita bongkar cek sama-sama. Ya di sini kita cek bagian mesin tutupan karakter kanan ini, biasanya kalau motor baru hidup ini tidak mungkin panas. Tapi ini sudah panas sekali. Panas! Ya jadi tadi setelah siram semua, tapi masih tetap panas. Nanti sedikit dingin, kita bongkar cek di bagian kalter kanan. Ya jadi ini kalter bagian kanan atau bagian kopling saya sudah lepas. Karena penyakit seperti ini, dulu saya sudah tangan di pada motor Jupiter MX. Ya jadi di sini memang banyak mekanik yang bingung di posisi ini. Bagian atas blok ini, ini olinya tetap naik. Ya jadi ini blok yang lama waktu di bengkel lain kerja itu, pakenya cuma satu hari. Ya jadi pistonnya langsung seperti ini. Jadi ini memang olinya naik, bukan pompo oli macet. Oli tetap naik, tapi kita harus cek lagi bagian kuruk as, bagian kanan yang ada lubang. Nanti kita cek. Ya jadi kerugian untuk motor ini sudah biayanya masuk hampir 4 jutaan. Karena blok 2, blok asli semua, kop juga baru. Tetapi masih saja overhead. Jadi di bagian radiator semuanya aman. Ini blok yang baru. Baru dipasang, tapi masih tetap panas. Dan ini piston baru, ini baru pakai satu hari sudah seperti ini, sudah termakan dinding bagian kiri kanan seperti ini. Artinya oli itu kurang lancar, tapi untuk pompo oli aman-aman saja, tidak ada yang macet. Memang hal-hal atau penyakit motor seperti ini jarang mekanik yang tahu. Jadi disini kita cek lubang kuruk as ini yang di gigi primer. Disini ada lubang untuk oli masuk. Yang ini. Yang ini biasanya kalau oli sering kering atau kita sering isi oli yang kotor. Atau tidak ada seringan di bagian bawah mesin. Itu biasanya kalau lubang itu tersumbat, olinya itu tidak masuk ke dalam stang seher. Ya disini saya coba menggunakan jari-jari. Nanti kita untuk coba tersumbat atau tidaknya kita tes pakai bensin. Kalau bensin kita isi seperti ini, bensin itu harus turun sampai habis. Nanti kita lihat teliti di bagian sini. Kita lihat bensinnya masih tetap penuh. Artinya bensin itu tidak masuk tumbuh ke stang ini. Artinya tersumbat. Kita coba putar. Kalau tetap tidak turun berarti itu tersumbat. Ya disini kita coba korek-korek pakai kawat. Bensin tetap tidak mau turun. Disini saya isi bensin lagi. Terus kita coba tembak menggunakan angin kompresor. Disini coba kita satu kali lagi. Kalau tidak berhasil berarti kita harus kasih turun besin. Kita bongkar kurukan. Kita isi lagi bensin. Disini bensin keadanya masih tetap. Tidak masuk tumbuh ke dalam. Jadi ini kita langsung bongkar mesin saja. Jadi selama ini motor ini mengalami dua kali ganti blok. Satu kop. Ternyata masalahnya cuma disini. Jadi kita kerjanya cuma harus lebih-lebih supaya bisa tahu penyakitnya. Jadi penyakitnya sudah dapat ternyata di bagian lubang kurukas ini. Jadi hal seperti ini juga saya sudah pernah alami di Jupiter MX. Tapi itu karena banyak lumpur-lumpur yang sudah masuk pada lubang bagian kurukas ini. Disini kita langsung bongkar saja. Kita cek sama-sama. Terima kasih telah menonton! Untuk mengeluarkan kurukas dari bak mesin ini kita menggunakan baut 12 panjang. Nanti kita kancing saja. Baut ini akan mendorong kurukas keluar. Jadi ini kurukas yang sudah dipres. Nanti kita cek tersumbatnya kira-kira di bagian mana. Jadi tahap yang pertama kita fokus di kurukas bagian kanan dulu. Tadi kita isi bensin di sini. Bensin itu seharusnya keluar melalui lubang yang ini. Ya ini ada lubang. Di sini kita isi bensin dulu dari bagian ujung ini. Bensinnya itu harus keluar di lubang pada bagian bawah. Ya lubang yang ini. Terus kita cek lagi dua lubang pada stang CRS ini. Ada dua lubang. Satu lubang yang besar yang ini. Terus ada satu lubang kecil yang ini. Jadi nanti kita semprot kasih bersih. Kita cek. Sebelumnya kita tes dulu. Di sini kita isi bensin lewat lubang yang besar ini. Ya ini bensinnya tidak keluar di lubang kecil ini. Berarti banyak kotoran di bagian dalam. Yang bagian daun kurukaskan kita tiupnya dari arah sini. Ya yang ini tembus berarti aman. Kita cek lagi bagian yang pen ini. Ada dua lubang. Dan betul ternyata bagian pen kurukas ini. Tadi kita semprot. Anginnya tidak tembus. Jadi di sini kita menggunakan kawat dulu. Mungkin di dalam ada serpihan sisa-sisa packing. Atau kotoran-kotoran apa. Nanti kita cek lagi. Jadi di sini kita semprotnya dari lubang yang kecil ke lubang yang besar. Jadi di sini saya palang tangan. Ya di sini kita bisa lihat ada kotoran ternyata. Ya jadi kotoran yang ini. Ini sebagian kecil. Mungkin yang bagian dalam. Tadi ada sebagian yang sudah keluar. Jadi ini mungkin sisa-sisa packing. Atau sisa-sisa filter oli yang rusak. Yang masuk ke bagian dalam. Buka angin lagi. Setelah kita semprot. Anginnya juga masih kurang kencang. Berarti kita menggunakan kawat. Kita korek-korek lagi bagian dalam. Sepertinya kotorannya masih banyak di bagian dalam. Sidup kompresor. Kita tiup lagi menggunakan kompresor. Di sini ternyata masih ada sisa-sisa kotoran yang kecil. Yang ini. Biar kecil begini. Tapi kalau masuknya banyak. Jadi akibatnya sangat fatal. Sudah selesai. Sekarang kita coba. Kita coba isi oli dari kuruk A sebagian kanun. Bagian ujung. Ini olinya harus turun sampai bawah. Kita lihat. Ya kita lihat olinya sudah turun ke bawah. Artinya ini sudah tidak tersumpat. Sudah aman. Sekarang kita cek bagian pen ini. Kita isi dari lubang yang besar. Olinya harus tetes sampai di bagian bawah ada lubang yang kecil. Ya masuk di sini. Keluarnya di lubang kecil yang di bawah itu. Kita isi lagi. Ya coba kita lihat. Ternyata olinya sudah turun di bagian bawah. Berarti ini bertanda sudah aman. Jadi ini yang menyebabkan motor sering overhead. Blok sering macet. Jadi semuanya sudah selesai. Ini sudah press habis. Kita tinggal pasang kembali. Jadi ceritanya seperti ini. Motor ini perbaiki di bengkel lain. Ganti blok baru dengan kop baru. Tapi baru pakai satu hari. Motornya piston langsung macet. Akhirnya tuan motor bawa motor ke saya. Jadi kita kasih turun di sini. Ganti lagi blok baru. Terus saya cek oli. Jalur oli. Saya pasang. Motor sudah hidup. Sudah dipakai selama dua hari. Tapi motornya itu. Di sini sangat panas. Saya merasa tidak puas. Saya bongkar ulang lagi. Cek semua. Dan ternyata. Di bagian. Pop block itu. Jalur olinya. Saya cek radiator. Sampai tir mesta juga saya lepas. Sampai tetap panas. Kita lihat di sini. Dinding piston bagian belak ini. Sudah termakan. Ini karena. Oli di krukas itu tidak lancar. Ini mesinnya sudah selesai. Jadi saya tinggal kasih naik saja. Nanti kita lihat perubahannya. Macam apa. Masih tetap panas atau tidak. Nanti kita lihat sama-sama. Terima kasih. Semua sudah selesai Sekarang kita siap kasih hidup Ya dari disini moternya hidup sudah normal Jadi disini saya juga Ini kita lihat Obinya naik sudah lancar atau belum Tapi kalau disini Obinya naik lancar Terus bagian sini Filter oli juga Kita harus rajin ganti Kita isi air radiator dulu Kita baru hidup begini meleleh Sekarang kita coba cek Bagian radiator dan bagian bak mesin Karena awalnya itu Baru hidup sebelum 5 milit itu Ininya semuanya sudah panas Radiatornya juga kita tidak bisa pinggang Dengan tangan seperti ini Tapi ini sudah normal Sudah hangat Tidak seperti yang awal-awal Dan disini kita merasakan gas Panasnya lebih enceh karena Olinis maksudnya sudah lebih banyak di kerugas Jadi membutuhkan sekarang Misin itu lebih ringan Disini panasnya sudah normal Radiator sudah hangat Tidak seperti pertama Langsung mendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.